Salam, saya Pak Wola. Ya, kita bahas tentang match 3 kedua ya, untuk UCL. Tadi ada beberapa match ya. Ya, dari grup E, ada ATM ketemu Foyanorth ya. Grup E ini, gue bilang termasuk grup yang Rikan. Jadi ATM gue bilang gak ada kesulitan lah. Foyanorth menang 3-2. Lalu grup H, ketemu Syakhtar Donets. Juga sama. Grup H ini, ya cuman Barca Moporto lah yang bagus. Jadi, Kak Jobe tadi menang ya. 1-0 di Gavi, cuman sayang banget. Tidak harpa merah di depan hujung waktu. Lalu, grup E lagi ada Celtic ketemu Lazio. Lazio menang 2-1. Jadi, Lazio sekarang dampingan ATM lah. 4 poin Celtic di Jurukunci. Lalu dari grup G, ada Red Stahl Belgrade ketemu Young Boys. Ymbang 2-2. Dan City ketemu Leipzig. Leipzig ini jauh di atas City ya. Jadi, gue bilang untuk City ini, grup G ini terlalu overpower ya. Jadi, gue bilang jaraknya jauh. Lalu dari grup F. Grup F itu, ada Dortmund ketemu Milan. Dortmund parah ya. Jadi, musim ini betul-betul jauh banget. Beda. Jadi, gue bilang untuk Milan juga sama. Gak usah cetak gue juga. Dua match. Ketemu Dortmund imbang 0-0. Justru Newcastle ketemu PSG yang non-Newcastle ini. Gue bilang yang 4-1 tadi. Betul-betul mereka tuh mainnya efektif. Dengan tingkat akurasi finishingnya. Yang cukup bagus gue bilang. Yang tinggi lah. Sedangkan PSG ini gue bilang. Ya, bangun serangannya betul-betul ngandelin sayap. Jadi, gue bilang udah gampang banget kebaca. Jadi, beberapa kali serangan itu gampang banget dipatahin ya. Gampang banget dipatahin. Dan yang bisa finishing. Ya, gak banyak lah. Teman Ramos sama Mbak P2. Jadi, taktiknya langsung baca dengan dari Newcastle tadi. Sehingga para pemain Newcastle ini lebih gampang. Untuk dijaga pertahanan sendiri. Sedangkan untuk para pemain Newcastle ini. Dari serangnya. Semuanya bisa cetako dan PSG. Gak. Gak bisa. Bisa antisipasi lah. Walaupun donor rumah gue bilang tampilnya cukup bagus ya. Cukup banyak set juga. Yang lebih sama juga dia. Oke?